Seperti inilah detik-detik mobil sedan bernomor polisi BH1750LX yang terbakar di ruas jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Senin Siang. Mobil naas tersebut sempat beberapa kali meledak saat akan dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yang datang dengan menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Mobil yang diketahui dikendarai Avandi tersebut berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran Kota Jambi setelah hampir satu jam. Akibat kebakaran mobil naas tersebut mengakibatkan mobil rusak berat pada bagian mesin yang terbakar. Peristiwa kebakaran mobil sedan berwarna hijau tersebut menjadi tontonan warga dan para pengendara yang sedang melintas. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.